Sampai jumpa di video selanjutnya Makanannya enak banget Apalagi suasananya Aku jadi nyesel aja kesini sendirian Harusnya sih sama orang-orang spesial gitu Disini juga ada galeri yang menjual benda-benda rohani gitu guys Komplik dan lucu-lucu banget Tempat ini namanya G.I.K Gubuk Ibu Kita Kalo kalian kesenang sono Jangan lupa mampir kesini ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya selamat sore romo Bapak Ibu dan Saudara Suri Terkasih Bagi Anda yang berada di Indonesia bagian Barat Selamat malam untuk Anda yang berada di Indonesia bagian Timur maupun bagian Tengah Selamat datang, salam sehat dan berkata lem Senang sekali hari ini kita bisa dipertemukan kembali Dalam program acara Ngangsu Ngobrol Asik Ning Sinau Dari UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang Atau yang dulu dikenal dengan Komisi Komsos Keuskupan Agung Semarang Dan program Ngangsu kali ini menjadi edisi yang cukup spesial Karena UPP Komunikasi Keuskupan Agung Semarang Bekerja sama dengan Komisi Liturgi Sekeuskupan Agung Semarang Komisi Liturgi Kevekepan Jogja Barat Kevekepan Jogja Timur Kevekepan Surakarta Kevekepan Semarang dan Kevekepan Gerdu Mengadakan sesi Belajar Liturgi dalam 8 kali pertemuan Yang telah diawali pada Jumat yang lalu Dan sore hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua Dengan tema Ekaristi di masa Endemi Atau Pasca Pandemi Dan Bapak Ibu Romo beruntung sekali Telah hadir bersama dengan kita sore hari ini Romo Projok Keuskupan Agung Semarang yang tentu tidak asing Khususnya bagi Bapak Ibu yang berada di Keuskupan Agung Semarang Beliau saat ini tinggal di Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan Yogyakarta Menyelesaikan studi S1 di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma tahun 2005 Menyelesaikan S2 nya di Fakultas yang sama tahun 2008 Kemudian mengambil program doktoral atau S3 Yang ditempuh di Fakultas Teologi Universitas Innsbruck Austria Dan selesai pada tahun 2017 Beliau pernah berkarya di parogi Santo Yusuf Medari Yogyakarta Pernah pula menjadi staf pengajar di Seminari Menengah Mertoyutan Yogyakarta Dan saat ini berkarya sebagai staf pengajar di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Nah siapakah beliau? Iya beliau adalah Romo Dr. Yohanes Subali PR Selamat sore Romo Subali Iya selamat sore Sehat ya Romo ya Sehat Puji Tuhan Tentu kami senang sekali Romo Hari-hari ini Romo berkenan hadir bergabung dengan kami Bersama dengan teman-teman kami Seluruh peserta sesi belajar liturgi yang berasal dari berbagai penjuru di Indonesia Bahkan ada yang teman-teman dari luar negeri dari Selandia Baru kemarin Iya tidak hanya dari Kuspanagung Semarang Iya ternyata Dan mereka ada yang mengikuti lewat link zoom Tetapi juga melalui channel youtube Bahkan ada yang mengikuti secara bersama-sama Romo Nobar Nonton bareng Iya Baik Romo Sebelum kita Membahas atau memperbincangkan Yang terkait dengan tema kita Rasanya baik kalau kita sedikit mereview kembali Pemahaman kita tentang Ekaristi Romo Meskipun pembicaraan Atau kata kese yang berkaitan dengan Ekaristi ini kan sudah banyak sekali Di berbagai macam forum Lalu sumber-sumber belajar Kata kese Secara tertulis Maupun melalui media-media Online Baik itu audio maupun video Sudah banyak sekali Tetapi rasanya Semakin kita mencoba mempelajari itu Semakin banyak yang kita juga merasa Belum paham Nah hal yang paling pokok saja Romo Romo Subali Sebenarnya Bagaimana sih Ajaran gereja katolik Tentang Ekaristi itu sendiri Sehingga Ekaristi itu Menjadi begitu istimewa Bagi iman kita Ya Baik Terima kasih Pak Rianto Oke Kalau kita ingin mengetahui Apa itu Ekaristi dan arti pentingnya Bagi kita Baik itu sebagai umat beriman Maupun sebagai gereja Tentu saja ada begitu banyak informasi Yang sudah kita dapatkan Tetapi sore hari ini Untuk kalau tadi pertanyaannya Apa yang paling pokok Atau yang dapat kita pegang Apa itu arti Ekaristi bagi kita Bagi gereja juga Saya mengutip dari Apa yang dikatakan oleh Konsili Fatikan kedua Yang dirumuskan di dalam Lumen Jensium Artikel 11 Dikatakan bahwa Ekaristi itu Disebut sebagai sumber Dan puncak Kehidupan kita Sebagai umat kristiani Maupun sebagai Anggota Atau bahkan sebagai gereja juga Artinya adalah Kalau disebut Ekaristi itu Sebagai sumber Artinya Dalam Ekaristi itu Kita menimba kekuatan Menimba Semangat Dasar Dan kemudian Kita melaksanakan Di dalam Apa yang menjadi tanggung jawab kita Kehidupan kita Tanggung jawab kita Aktivitas kita Dasarnya Kekuatannya ada Atau kita dapatkan Di dalam peran Ekaristi tersebut Itu kalau dikatakan Sebagai sumber Nah kalau Tetapi Ekaristi kan Disitu disebut juga Sebagai puncak Artinya adalah Apa yang kita lakukan Apa yang menjadi tanggung jawab kita Apa yang menjadi Aktivitas kita Baik itu secara Pribadi Sebagai umat beriman Maupun Bersama-sama sebagai gereja Lalu kita bawa Kita syukuri Dan kita persembahkan Kepada Tuhan Di dalam Perayaan Ekaristi tersebut Maka tadi dikatakan Bahwa Ekaristi itu Sebagai sumber Dan puncak Seluruh hidup kita Sebagai umat Kristian Ini persis juga Disebutkan di dalam Sakrusantum Konsilium Artikel 10 Disana disebutkan Bahwa ada Begitu banyak Kegiatan gereja Tidak hanya Liturgi saja Ada Ada Kegiatan sosial gereja Ada kehidupan Berjemaat Ada pelayanan-pelayanan Yang begitu banyak Di dalam gereja kita Tetapi di dalam Sakrusantum Konsilium Artikel 10 Dikatakan juga Bahwa Bahkan kalimat Atau kata pertama Yang disebutkan Di Artikel 10 Tetapi Liturgi adalah Puncak Yang dituju Oleh kegiatan-kegiatan gereja Jadi artinya adalah Ada begitu banyak Kegiatan Pelayanan Di dalam gereja Tetapi semuanya Tertuju Atau Nantinya berpuncak Pada liturgi Kita bawa ke liturgi Kita rayakan di liturgi Nah Sekaligus Disana juga disebutkan Bahwa liturgi adalah Sebagai sumber Untuk Kegiatan-kegiatan Gereja tersebut Kenapa? Nah Persis seperti yang disebutkan Di dalam Lumen Jensium Artikel 1 Dikatakan bahwa Disana Di dalam Atau Seluruh kegiatan kita Seluruh aktivitas kita Itu tujuannya apa? Yaitu kita mencapai Keselamatan Nah Di dalam Lumen Jensium Artikel 1 Dikatakan keselamatan Itu artinya apa? Yaitu kita menjadi Satu dengan Tuhan Ini yang pertama Yang kedua adalah Kita menjadi satu Sama lain Sebagai umat beriman Jadi kita menjadi satu Dengan Tuhan Dan juga Dalam kebersamaan Dengan umat beriman Yang lain Dan ini kan Kita rasakan sekali Di dalam Perayaan Ekaristi Kita Di dalam perayaan Ekaristi Nanti mungkin akan Saya ulang-ulang Poin ini Nanti dalam Diskusi kita Atau pertanyaan-pertanyaan Mungkin nanti Bapak Ibu Saudara Saudari Sampaikan juga Poin yang pertama adalah Di dalam perayaan Ekaristi Kita berjumpa Atau bahkan Menyambut Tuhan Lalu menjadi satu Dengan kita Lalu yang kedua adalah Karena Tuhan yang kita Sambut itu Satu dan sama Maka kita Yang menyambutnya Tentu saja Lalu juga disatukan Nah itulah Terbentuk Ekaristi Nantinya Dikatakan Membentuk gereja Dan gereja Tentu saja Yang merayakan Ekaristi Tentu ada begitu banyak hal Yang Sudah kita Diskusikan Atau Bapak Ibu Saudara Saudari Rekan-rekan Semuanya juga sudah Dengar Entah itu dari berbagai sumber Tetapi Kita boleh yakin Bahwa dalam perayaan Ekaristi itu Kita Menjadi satu Menyambut Tuhan Dan juga Disatukan satu Sama lain Ya artinya Salah satu Hal penting Dari Pengemahaman Pengertian Ekaristi Itu selalu Kontekstual Dengan kehidupan kita Sehari-hari Iya Maka tadi disebut Sebagai sumber dan puncak Tentu Anda Lepas ya Kita merayakan Ekaristi Lalu oke Setelah itu selesai Dan kemudian baru Berkegiatan Tetapi Apa yang kita rayakan Di dalam Ekaristi itu Lalu kita lanjutkan Bahkan kita bawa Kita wujudkan Di dalam keseharian Betul Di dalam keseharian kita Iya Baik Romo Nah Terkait dengan itu Bahwa Ekaristi Selalu Kontekstual Dengan kehidupan Kita sehari-hari Nah maka Kemudian ini Yang akan nyambung Dengan topik kita Suri malam hari ini Ekaristi Merayakan Ekaristi Di masa Endemi Atau pasca Pandemi Ya Meskipun Kita tahu bahwa Situasinya Sebetulnya Belum sepenuhnya Belum sepenuhnya Secara resmi Dinyatakan Kita masuk ke Endemi Karena Pandemi Masih Masih ada Hanya memang Situasinya Sudah jauh lebih Longgar Sekarang ini Kan Di Di Banyak gereja Itu Sudah mulai Di Selenggarakan Ekaristi Secara Secara langsung Nah tetapi Tentu ini Berkaitan dengan Situasi yang Kemarin kita Kita lalui bersama Situasi kita Ber Ekaristi Berliturgi Di masa Pandemi Sesuatu Satu kondisi Yang Sama sekali Belum pernah kita alami Iya kan Belum pernah kita alami Situasi seperti itu Nah Lalu Yang lalu kita kenal Dari Ekaristi Terutama Di masa Pandemi Adalah Kita terbiasa Dengan mengikuti Ekaristi Misal secara online Melalui live streaming Atau melalui radio Nah Romo Pertanyaan menggelitiknya adalah Apakah Dengan Ekaristi Secara Live streaming Itu Secara online Itu Tuhan Sungguh hadir Romo Iya Iya Baik Terima kasih Sebelum kita Berbicara Mengenai Apalagi ya Kita kan belum Atau negara kita Kan belum menetapkan Ini sebagai Endemy ya Tetapi masih Pandemi Tentu saja yang kita harapkan Yang kita mohon kepada Tuhan Semoga Pandemi cepat selesai Dan kemudian ya Kehidupan beriman Dan juga Kehidupan sehari-hari Berjalan dengan Normal kembali Begitu Oke Sebelum kita berbicara Mengenai Pasca pandemi Atau Yang disebut sebagai Endemy Kita berbicara Atau mengingat kembali Ya Apalagi ketika Puncak-puncaknya Kemarin Dengan adanya Pandemi Dan Banyak gereja Kemudiannya Lenggarakan Dengan Misa secara Live streaming Kita mengikuti Demikian Begitu ya Karena protokol Kesehatan Yang Mengkondisikan Seperti itu Lalu tadi yang Ditanyakan Pak Rianto Adalah Apakah Tuhan Sungguh hadir Sungguh kita rasakan Atau Tuhan Ketika kita mengikuti Misa live streaming Misalnya seperti itu Apakah Tuhan hadir Dan juga Kita menyambutnya Seperti itu Baik Saya Sudah Menyiapkan Beberapa Gambar Dan PowerPoint Untuk menjawab Hal ini Kebetulan Terkait dengan Hal ini Minta tolong Ditampilkan Ini ya Yang Peraian Ekaristi Online Oke Gambarnya Kalau kita Perhatikan disini Semoga sudah Tampak Di layar Bapak Ibu Semuanya Saudara-saudari Baik itu Yang mengikuti Secara Lewat Ini ya Zoom juga ya Dan juga Lewat Youtube Begitu Oke Kita perhatikan Ini yang terjadi Ketika Peran Ekaristi Diikuti secara Live streaming Atau online Disiarkan secara Online Yang saya tampilkan Adalah Atau yang saya tulis Disana Doa Ketika kita Berdoa Dan juga Mengikuti Ekaristi Secara live streaming Tersebut Merupakan doa Yang baik Dan Tuhan Sungguh hadir Kita yakin Dengan itu Dan Yang Kita rasakan Sendiri Ketika kita Sama sekali Belum Berkesempatan Untuk pergi Ke gereja Mengikuti Ekaristi Di gereja Kita juga Merasakan hal itu Tuhan Sungguh baik Doa yang baik Tuhan Sungguh hadir Karena apa Dikatakan disana Dalam Dasarnya apa Dari kitab Sunci sendiri Dari Matthew 18 Ayat 20 Dikatakan disana Sebab dimana Dua atau Tiga orang Berkumpul Dalam namaku Disitu aku Ada di tengah Tengah mereka Artinya Tuhan sendiri Yang bersabda Ini Kalau kita Berkumpul Dua Tiga Atau bahkan Di dalam keluarga Begitu Dikatakan Dan kita juga Menyiapkan hati kita Sedemikian rupa Apalagi ini Peran Ekaristi Yang kita ikuti Seperti itu Secara live streaming Tentu saja Tuhan juga hadir Tuhan juga Menyapa kita Tinggal di hati kita Itu yang Persis Seperti yang Kita rasakan Tetapi nanti Kita akan melihat Bahwa Kan kita juga Mengenal Kemudian yang disebut Sebagai Komuni batin Begitu ya Atau komuni rohani Tetapi nanti Kita akan membedakan Antara komuni batin Komuni rohani Tersebut dengan Atau yang disebut Sebagai Komuni dalam Kerinduan Itu juga ya Tidak sama Dengan komuni sakramental Artinya apa Dengan komuni yang Kita misalnya Datang ke gereja Mengikuti Ekaristi Kemudian kita Merima Tubuh Kristus Begitu Itu yang disebut Sebagai Komuni Sakramental Itu tidak sama Tidak sama Tetapi oke Untuk pertanyaan ini Saya Menjawab bahwa Tuhan sungguh hadir Sungguh Menyapa kita Dan tinggal Di antara kita Juga Ketika kita Mengikuti Peran Ekaristi Secara live streaming Atau online tersebut Oke Saya menampilkan juga Slide berikutnya Oke ya Ini bukan juga Sebetulnya bukan Pertama-tama Yang terjadi juga Bahkan ketika dulu Gereja itu Boleh dikatakan Masih Dikejar-kejar Begitu Lalu umat beriman Yang ketika Gereja belum mendapatkan Kebebasan Seperti kita Sekarang ini ya Pada Abad pertama Kedua Begitu Masih dikejar-kejar Umat beriman Mereka berkumpul Mereka berkumpul Dalam pengajaran Rasul-rasul Dan persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk dikatakan Memecahkan roti Dan berdoa Dan ini Di waktu itu Dilakukan di keluarga-keluarga Begitu ya Dan Juga Misalnya ya Dalam Kisah para rasul Bab dua Juga dikatakan Dengan bertekun Dan dengan sehati Mereka Berkumpul Tiap-tiap hari Dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah Masing-masing Itu dikatakan Di sana Secara bergilir Dan makan bersama-sama Dengan gembira Dan tulus hati Sambil Memuji Allah Dan yang terjadi Adalah kemudian Terbentuk Apa yang disebut Sebagai Ekklesia domestika Atau Gereja keluarga Karena belum memungkinkan Waktu itu Tampak-tampaknya Apa yang terjadi Ketika Pandemi kemarin Kok Kurang lebih Suasana macam itu Ya Karena belum Memungkinkan Untuk Datang ke gereja Lagi Belum terbuka Kembali Karena pandemi Yang sedang Puncak-puncaknya Waktu itu Lalu Yang terjadi adalah Doa di keluarga Lalu mengikuti Misa live streaming Begitu Itu yang Terjadi Dan kita yakin Bahwa Tuhan Hadir Kita sambut juga Di dalam Doa Di dalam Ekaristi Yang kita ikuti Secara online Saya juga Ketika mengikuti Informasi Terkait dengan Soal ini Juga Mendapatkan Semacam Pemahaman Baru Bahwa Ekklesia Domestika Yang tadi Romo sebutkan Itu Mulai kembali Tumbuh Dan dirasakan Kembali Oleh Keluarga Keluarga Ini salah satu Kalau mau dikatakan Salah satu Buah Buah yang baik Dari Terjadinya Ekaristi Secara online Tetapi Bagaimanapun Ekaristi secara online Itu kan Berbeda Sangat berbeda Romo Suasananya berbeda Nah Ciri khas Dari Ekaristi Dimana tadi Di awal Romo Sudah menyebut Bahwa Ekaristi Itu kan Membentuk komunitas Membentuk Paguyuban Bersama Nah Ketika itu Kita Ber Ekaristi Secara online Streaming Itu Paguyuban Komunitas Hanya terjadi Dalam kelompok Keluarga Kecil Nah Apakah Terjadi juga Perubahan Perubahan Atau Mempengaruhi Kehidupan Menggereja Bagi umat kita Dan termasuk Ibadat-ibadatnya Dengan Terjadinya Atau Terselenggarinya Ekaristi Secara online Secara live streaming Iya Karena situasi Yang ada Memang Kita Kebersamaan kita Dengan Umat beriman Yang lain Misalnya di kelompok Paroki Macam itu Kurang terasakan Karena Kita Mengikuti Ekaristi secara Live streaming Secara online Di rumah masing-masing Begitu Pada waktu itu Sebelum Gereja kembali Dibuka Untuk kita semua Tetapi Tetapi kita Boleh yakin Bahwa Sebetulnya Walaupun Kita itu Dulu ya Ketika Masih Kita Boleh dikatakan Dalam tanda petik Terpaksa Mengikuti Secara online Saja Begitu Sebetulnya Kita juga Dalam Kebersamaan Dengan seluruh Gereja Kan Dalam Peran Ekaristi Misalnya Dalam Doa Sukur Agung Kan Juga disebut Dalam Kebersamaan Dengan Bapak Paus Dengan Kuskop Kita Dengan Seluruh Umat Beriman Yang Lain Begitu Walaupun Kita Mengikuti Secara Apa ya Live streaming Di rumah Betul Tetapi Toh Dalam Kebersamaan Dengan Yang lain Juga Hanya Itu kan Boleh dikatakan Dibuat Atau Ditetapkan Oleh Gereja Karena Situasi Yang belum Memungkinkan Untuk Kita Kemudian Datang Atau Merekan Ekaristi Bersama Di Gereja Macam Itu Tetapi Dengan Setelah Kemudian Gereja Gereja Dibuka Kembali Untuk Atau Misah Datang Langsung Ke Gereja Begitu Lalu Lebih Terasa Hanya Tadi Yang Ditanyakan Oleh Bapak Rianto Adalah Apakah Pandemi Lalu Mengubah Boleh Dikatakan Atau Memunculkan Hal Yang Baru Untuk Praktek Ibadat Mengereja Macam Itu Yang Paling Dirasakan Atau Yang Kita Rasakan Adalah Atau Nanti Dalam Kesempatan Selanjutnya Dalam Diskusi Kita Kita Akan Melihat Bahwa Ternyata Ada Praktek Betul Ada Praktek Yang Berubah Yaitu Ternyata Sebagian Sebagian Dari Uman Beriman Itu Merasa Nyaman Dengan Berbagai Macam Alasan Tentu Saja Merasa Nyaman Dengan Misalnya Live Streaming Atau Online Dan ketika Dibuka Kembali Banyak Gereja Itu Pemimpin Pemimpin Gereja Kita Entah Itu Romo Paroki Entah Itu Ketua Lingkungan Entah Itu Pengurus Wilayah Dan Seterusnya Begitu Harus Mengajak Kembali Untuk Mari Kita Datang Kembali Ke Gereja Begitu Ada Perubahan Tentu Ada Beberapa Tetapi Yang Nanti Akan Kita Soroti Atau Yang Akan Kita Lihat Ternyata Ada Satu Hal Yang Cukup Dominan Yaitu Karena Kita Merasa Nyaman Dengan Misalnya Live Streaming Lalu Untuk Kembali Datang Ke Gereja Itu Tentu Tidak Semua Tetapi Sebagian Dari Umat Beriman Itu Lalu Ya Sudah Saya Misalnya Live Streaming Sajalah Ada Yang Merasa Sudah Cukuplah Ikut Misalnya Streaming Saya Dan Ada Yang Mengatakan Kan Tuhan Saya Sambut Hadir Di dalam Doa Misalnya Live Streaming Tersebut Untuk Apa Datang Ke Gereja Ada Hal Hal Macam Ini Yang Muncul Tentu Tidak Semua Dan Pelan Pelan Nanti Tentu Saja Mesti Kita Lihat Kembali Baik Baik Romo Tetapi Memang Ini Bagi Saya Pribadi Menarik Sekali Romo Ketika Ada Situasi Darurat Yang Memaksa Dalam Ketika Memaksa Kita Gereja Itu Tidak Bisa Berekaresti Secara Normal Seperti Biasanya Dan Ternyata Gereja Punya Jalan Keluar Yang Menurut Saya Itu Smart Bagus Sekali Cerdah Sekali Dengan Mengizinkan Kita Berekarisi Secara Live Streaming Meskipun Secara Rohani Itu Tidak Penuh Bisa Kita Dapatkan Dari Sana Nah Sebenarnya Bagaimana Pandangan Gereja Romo Tentang Misa Secara Online Apakah Memang Ada Dasar Teologisnya Atau Apa Sehingga Itu Kita Bisa Menyelenggarakan Misa Online Itu Kan Di Sudara Kita Yang Lain Tidak Selalu Bisa Seperti Itu Ya Baik Terima kasih Ketika Pandemi Itu Sedang Puncak-puncaknya Kan Kita Sebagian Besar Dari Kita Mengikuti Secara Live Streaming Atau Online Dasarnya Apa Yang Dikatakan Oleh Misalnya Oleh Ini Ada Kutipan Dari Salah Satu Tulisan Dari Paus Yohanes Paulus Kedua Bahkan Ini Sudah Menjadi Santo Ya Di Dalam Gereja Kita Atau Diangkat Sebagai Orang Kudus Maus Yohanes Paulus Kedua Pernah Menulis Yang Namanya Atau Diberi Judul Ecclesia De Ekaristia Artinya Kalau Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Gereja Itu Tumbuh Atau Muncul Dari Perayaan Ekaristi Nah Salah Satu Bagian Yang Ditulis Di Sana Yaitu Dalam Artikel 34 Dikatakan Demikian Ekaristi Ditampilkan Sebagai Puncak Segala Sakramen Dalam Penyempurnaan Persekutuan Kita Dengan Allah Bapak Sebab Disana Kita Mencapai Allah Dan Allah Mempersatukan Dirinya Kepada Kita Dalam Persekutuan Yang Paling Sempurna Maka Maka Inilah Justru Alasan Agar Kita Memupuk Dalam Hati Kerinduan Yang Tak Henti Akan Sakramen Ekaristi Inilah Puncak Praktek Komuni Rohani Yang Dengan Baik Telah Disahkan Dalam Gereja Berabad-abad Lamanya Dan Didorong Oleh Para Kudus Guru Hidup Rohani Terkenal Yaitu Dalam Hal Ini Yohanes Paulus Kedua Mengutip Dari Yang Disampaikan Oleh Santa Teresia Dari Kanak-kanak Yesus Yang Menulis Bila Engkau Tidak Menyambut Komuni Dan Engkau Tidak Menghadiri Misa Engkau Dapat Melakukan Komuni Rohani Praktek Hidup Rohani Yang Subur Oleh Kasih Allah Akan Sengah Dicurahkan Bagimu Tentu Saja Ketika Menulis Ini Paus Paulus Kedua Dokumen Ini Belum Terjadi Atau Belum Ada Pandemi Tetapi Mungkin Pandangan Yang Sudah Sangat Visioner Atau Yang Belum Terjadi Ternyata Sudah Diantisipasi Dan Kemudian Karena Memang Ada Komunitas Tertentu Komunitas Tertentu Katalah Misalnya Yang Jauh Dari Pusat Gereja Dan Mereka Pun Bisa Mendapatkan Pelayanan Itu Melalui Cara-cara Yang Tadi Disebutkan Misalnya Dalam Situasi Bapak Ibu Yang Sudah Berusia Lanjut Dan Tidak Bisa Hadir Ke Gereja Atau Yang Sedang Sakit Macam Itu Dan Tidak Bisa Kemudian Mengikuti Ekaristi Di Gereja Dan Betul Dalam Situasi Macam Itu Atau Yang Jauh Dari Gereja Macam Itu Yang Tidak Memungkinkan Atau Tidak Terjangkau Oleh Pelayanan Imam Atau Gereja Atau Dalam Ekaristi Macam Itu Dan Dalam Situasi Macam Ini Tadi Dikatakan Atau Yohanes Paulus Kedua Mengatakan Bahwa Kemudian Dengan Komuni Rohani Atau Komuni Spiritual Atau Komuni Dalam Kerinduan Macam Itu Merupakan Hal Yang Baik Gitu Ketika Situasi Tidak Memungkinkan Kita Hadir Ke Gereja Untuk Mengikuti Ekaristi Begitu Jadi Dari Poin Ini Kita Dapat Mengatakan Bahwa Ketika Kita Mengalami Pandemi Pada Waktu Itu Ketika Puncak Puncak Dan Kemudian Tidak Bisa Hadir Di Gereja Dan Kemudian Kita Mengikuti Live Streaming Kita Tidak Perlu Ragu Tidak Merasa Bersalah Pada Waktu Itu Karena Bapak Paulus Yohanes Paulus Kedua Pun Juga Menegaskan Bahwa Komuni Rohani Atau Spiritual Itu Bukan Sesuatu Yang Salah Atau Bahkan Dikatakan Sangat Baik Karena Situasi Tidak Memungkinkan Kita Pergi Kereja Artinya Memang Ada Kondisi Tertentu Ada Situasi Tertentu Yang Menyebabkan Entah Siapapun Dari Antara Umat Yang Tidak Memungkinkan Ada Berbagai Sebab Yang Tidak Memungkinkan Misalnya Karena Tidak Terjangkau Pelayanan Karena Ada Gejala Penyakit Yang Begitu Luar Biasa Seperti Pandemi Kemarin Nah Dan Kebetulan Juga Bahwa Perkembangan Media Sosial Sudah Sedemikian Rupa Sehingga Kemudian Nampaknya Gereja Memadukan Ini Di Satu Sisi Ada Situasi Yang Tidak Memungkinkan Kita Bisa Berekaristi Secara Langsung Di Gereja Bisa Menerima Secara Spiritual Tetapi Lalu Ada Sarana Mengatasi Menyebati Situasi Itu Yaitu Secara Online Kan Sebelumnya Kan Kita Sebetulnya Meskipun Konteksnya Berbeda Dalam Moment tertentu Event tertentu Kadang-kadang Misalnya Kita Mengikuti Misa Live Streaming Dari Fatikan Hanya Ketika Itu Ketika Belum Pandemi Status Kita Kan Tidak Mengikuti Perayaan Itu Tetapi Kita Menonton Ini yang Membedakan Dengan Yang Selama Ini Kita Jalani Dalam Misa Online Tetapi Tadi Di Awal Roma Sudah Menyebut Bahwa Bagaimanapun Bagaimanapun Baiknya Misa Secara Live Streaming Secara Online Kan Kita Tidak Menerima Ekaristi Secara Sakramental Tapi Hanya Secara Rohani Secara Spiritual Nah Ini Apakah Memang Tadi Perlu Ditekaskan Lagi Jadi Memang Ada Ajaran Gereja Yang Memungkinkan Kita Menerima Komuni Secara Spiritual Ya Oke Sebetulnya Kalau Kemudian Kita Rumuskan Apakah Tadi Yang Kita Sebut Sebagai Komuni Spiritual Komuni Rohani Atau Komuni Dalam Kerinduan Itu Apakah Sama Dengan Komuni Yang kita Terima Secara Sakramental Itu Baik Kita Akan Melihat Beberapa Hal Yang Disampaikan Oleh Bapak Paus Kita Ada Beberapa Kutipan Minta Tolong Ditampilkan Selanjutnya Oke Baik Sebelum Menjawab Hal Ini Langsung Tadi Yang Disampaikan Atau Ditanyakan Oleh Bapak Rianto Kita Akan Sedikit Melihat Apa Sebetulnya Yang Kita Rayakan Yang Kita Terima Ketika Kita Mengikuti Perayaan Ekaristi Begitu Ya Ini Yang Kita Lihat Dalam Layar Sebetulnya Ini Yang Sering Kita Atau Selalu Kita Dengar Ketika Kita Mengikuti Perayaan Ekaristi Ambillah Makanlah Inilah Tubuhku Tubuh siapa Tentu saja Ini adalah Tubuh Tuhan Sendiri Tubuh Yesus Kristus Sendiri Yang Kita Sambut Betapa Luhurnya Betapa Istimewanya Ketika Kita Dapat Menghadiri Ekaristi Dan Kemudian Kita Menyambut Tubuh Tuhan Karena Tuhan Sendiri Yang Kita Sambut Dan Bahkan Menjadi Satu Dalam Diri Kita Juga Minumlah Kamu Semua Dari Cawan Ini Sebab Inilah Darahku Darah Pejanjian Yang Ditumpahkan Bagi Banyak Orang Untuk Pengampunan Dosa Dan Tuhan Memerintahkan Perbuatlah Ini Menjadi Peringatan Akandaku Ini Yang Diminta Atau Yang Diajak Oleh Tuhan Sendiri Baik Baik Selanjutnya Slidenya Masih Berkaitan Dengan Ini Oke Dikatakan Bukankah Cawan Pengucapan Syukur Yang Atasnya Kita Ucapkan Syukur Adalah Persekutuan Dengan Darah Kristus Bukankah Roti Yang Kita Pecah Pecahkan Adalah Persekutuan Dengan Tubuh Kristus Artinya Apa Komuni Sakramental Komuni Yang Kita Sambut Misalnya Ketika Peran Ekaristi Itu Lalu Mengantar Kita Sampai Pada Persekutuan Dengan Tuhan Sendiri Dan Dikatakan Demikian Yang Kedua Kita Baca Bersama Karena Roti Adalah Satu Maka Kita Sekalipun Banyak Adalah Satu Tubuh Karena Kita Semua Mendapat Bagian Dalam Roti Yang Satu Itu Disini Kalau Kita Perhatikan Kata Tubuh Yang Dituliskan Oleh Rasul Paulus Di Ayat 16 Dan Yang Bawah Ayat 17 Tubuh Kan Disebut Dua Kali Di Ayat Yang 16 Dan 17 Sama Nah Ketika Tadi Kita Menyambut Tuhan Artinya Kita Masuk Dalam Persekutuan Dengan Tuhan Sendiri Itu Yang Pertama Nah Karena Kita Menyambut Tuhan Yang Sama Di Ayat 17 Maka Kita Satu Sama Lain Disatukan Menjadi Satu Tubuh Dan Itu Kita Sebut Sebagai Gereja Tadi Pada Awal Saya Sudah Mengatakan Bahwa Perayaan Ekaristi Itu Memberikan Rahmat Keselamatan Pada Kita Apa Arti Keselamatan Yang Pertama Adalah Kita Menjadi Satu Dengan Tuhan Yang Kedua Adalah Kita Menjadi Satu Sama Lain Sebagai Gereja Jadi Keselamatan Yang Kita Cita-citakan Itu Terjadi Atau Muncul Atau Kita Nikmati Di Dalam Peran Ekaristi Ini Kita Disatukan Dengan Tuhan Dan Kita Disatukan Dengan Satu Sama Lain Dengan Umat Yang Lain Nah Atas Dasar Ini Lalu Saya Juga Menyiapkan Apa Yang Disampaikan Oleh Tulisan Dari Beberapa Atau Dua Paus Kita Tadi Saya Mengatakan Komuni Sakramental Berarti Menyambut Tuhan Secara Paling Istimewa Oke Saya Minta Tolong Ini Ditampilkan Sebentar Oke Selanjutnya Slide berikutnya Komuni Sakramental Bentuk Perjumpaan Dengan Tuhan Yang Paling Istimewa Kita Menyambut Tubuh Dan Darahnya Sendiri Dan Gereja Sebagai Umat Yang Berkumpul Juga Tampak Nyata Di Dalam Peran Ekaristi Itu Ekaristi Membentuk Gereja Tadi Dikatakan Demikian Sekaligus Gereja Yang Merehkan Ekaristi Nah Kemudian Iman Bukan Hanya Urusan Pribadi Saya Sendiri Ya Saya Bisa Mengikuti Secara Live Streaming Atau Online Di rumah Begitu Ya Tetapi Iman Itu Selalu Dalam Kebersamaan Dengan Seluruh Gereja Jadi Ada Dua Hal Yang Pertama Tadi Ekaristi Itu Dalam Ekaristi Kita Menjadi Satu Membentuk Persekutuan Dengan Tuhan Sendiri Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Kita Kemudian Disatukan Satu Sama Lain Sebagai Gereja Sebagai Satu Tubuh Yang Kita Sebut Sebagai Gereja Baik Rasanya Semakin Menarik Pembicaraan Kita Tapi Kita Jidrat Sebetar Jadi Waktu itu Aku Lagi Pengen Menyendiri Gitu Terus Aku Putusin Deh Jalan Jalan Kesedang Sono Taulah Disana Tempatnya Tenang Banget Eh Pas Di Jalan Gitu Aku Lihat Tempat Yang Asik Banget Habis Berdoa Disedang Sono Aku Langsung Mambil Kesini Tempatnya Asik Banget Loh Pemandangannya Indah Makanannya Enak Banget Apalagi Suasananya Aku Jadi Nyesel Aja Kesini Sendirian Harusnya Sih Sama Orang Orang Spesial Gitu Disini Juga Ada Galeri Yang Menjual Benda Benda Rohani Gitu Guys Komplik Dan Lucu Lucu Banget Tempat Ini Namanya G.I.K Gubuk Ibu Kita Kalo Kalian Kesenang Sono Jangan Lupa Mambil Kesini Ya Guys G.I.K. 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 T 감elt Zas G.I.K. 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 Ibu G.I.K. Terima kasih telah menonton 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 Komuni dalam arti kita merima tubuh Kristus Dan kemudian kita sambut kita santap Begitu ya Saya akan mengutip dari apa yang disampaikan oleh paus kita Yang pertama adalah Yang menjadi bahan diskusi Atau bahan pembelajaran bersama kita Minggu yang lalu Ya bersama dengan Romosuko Terkait dengan sakramen karitatis Yang sudah dibahas tentu lebih panjang lebar ya Tetapi dalam kesempatan kali ini Saya akan membacakan satu penggalan Ya yang terkait dengan Komuni Untuk membedakan membantu kita Untuk membedakan antara Komuni sakramental Dengan komuni rohani Atau komuni dalam kerinduan Atau komuni batin ya Saya mengutip dari Yang disampaikan oleh paus benediktus Ke enam belas yang sudah emeritus Dan beliau pernah menulis dalam Sakramentum karitatis Yang seperti bapak ibu saudara saudari Mari kita baca bersama bapak ibu saudara saudari semuanya Dari artikel 57 Ya Saya bacakan Mari kita ikuti bersama Dalam hubungan dengan nilai partisipasi Dalam misal Lewat media komunikasi Mereka yang mendengar Atau menonton tayangan-tayangan itu Hendaknya menyadari bahwa Dalam situasi normal Saya beri warna merah Mereka tidak memenuhi kewajiban menghadiri misal Dalam situasi normal Gambaran-gambaran visual Memang dapat menampilkan realita Tetapi mereka Tidak sungguh-sungguh menghasilkannya Sangatlah dihargai Kalau orang-orang lanjut usia Dan orang-orang sakit Berpartisipasi dalam Misal hari minggu lewat radio Atau televisi Tetapi hal yang sama Tidak dapat dikatakan Tentang mereka yang berpikir bahwa Siaran atau tayangan seperti itu Memberikan dispensasi Kepada mereka Untuk tidak pergi ke gereja Atau ambil bagian dalam jemaat ekaristis Dalam gereja yang nyata Oke sebelum kita pindah ke apa yang disampaikan oleh Bapak Paus Francisco sekarang ini Saya sedikit mengomentari ini Apa yang tidak disampaikan oleh Paus Benedictus ke-16 Yang sekarang sudah Emeritus ya Dikatakan bahwa Misal live streaming Atau online Kemudian kita merima Komuni batin Atau komuni spiritual Atau komuni dalam kerinduan Macam itu ya Baik Itu membantu kita Apalagi Dalam situasi pandemi Puncak-puncaknya pandemi kemarin Apalagi belum merima Vaksin Macam itu ya Tetapi dikatakan Seperti yang Dalam Warna Dalam situasi normal Sekali lagi Dalam situasi normal Misalnya Juga Nanti ketika pandemi selesai Dan kemudian menjadi endemi Lalu Kalau Sekedar Dalam tanda petik Mengikuti secara live streaming Begitu ya Belum memenuhi Panggilan Atau kewajiban Atau Kerinduan kita Untuk merima Kristus yang Sebetulnya dapat kita sambut secara Sakramental Begitu ya Tentu dikatakan disini bahwa Ketika sakit Ketika Sudah Tidak memungkinkan Macam itu pergi ke gereja Ya tentu saja Ini sangat membantu Begitu Tetapi kalau kita Sehat Tidak ada kendala apapun Tentu diajak untuk Mari kita menyambut Kristus secara Sakramental Baik Satu lagi yang Saya tampilkan Dari Ini Dari paus kita sekarang ini Paus Franciscus Ya Yang disampaikan dalam Kesempatan Humilinya Pada tanggal 17 April Sebelumnya itu Ya Dikatakan Tentu tidak semua Ya Tidak semua Ini hanya yang Ingin saya garisbawahi Dalam bahasa Inggris Tetapi Mari kita baca bersama-sama Maksudnya demikian Komuni rohani Atau Misal secara Live streaming Itu Paus Franciscus Mengingatkan bahwa Ada bahaya Lalu iman itu Dihayati secara Individual saja Pribadi saja Atau Lepas dari umat beriman Yang lain Begitu Lepas dari gereja Secara kelihatan Paus Franciscus Mengatakan This is not The judge Ini bukan gereja Yang sesungguhnya Tetapi gereja yang Dalam situasi Krisis Karena pandemi Lalu Kita menggunakan Sarana yang ada Tetapi Dalam situasi normal Tentu saja Kita diajak Untuk mewujudkan Kebersamaan Dengan Kristus Dengan gereja itu Secara kelihatan Gitu Maka Disana Ditulis demikian This is the judge In a difficult Situation That The Lord is allowing But The ideal On the judge Is always The people And with The sacraments Always Artinya apa? Kehidupan beriman itu Selalu Bersama dengan Umat beriman yang lain Kelihatan Secara konkret Macam itu Maka yang terakhir Disana Dalam kutipan By Broadcasting His morning fast For example People People are the communion But They are not Together The judge The sacraments And the people of God Are concrete Maksudnya demikian Memang ketika kita mengikuti Secara live streaming Atau online Kita memang Tidak Tentu saja Tidak lepas dari gereja Tetapi Paus Francisco Menyebutkan Gereja itu ya Sungguh harus real Harus concrete Dalam kebersamaan Dengan yang lain Dan juga Apalagi ya Dengan Tuhan Kalau kita menerima Komuni Sakramental Macam itu Sebetulnya kita Menyebut Tuhan sendiri Secara Konkret juga Secara real Begitu Oke ini Kutipan-kutipan Yang membantu kita Saya kira Ini memberikan Gambaran Kepada kita Bahwa Paus Franciscus Dan juga Paus Benediktus Ke-16 Juga mengingatkan Kepada kita Apa arti Ekaristi Yang pertama adalah Kebersamaan kita Dengan Tuhan Secara Konkret Secara nyata Kita sambut Dalam Komuni Sakramental Itu Lalu Dari Proti Dari Tubuh Tuhan Yang satu Dan sama Lalu kita Disatukan Dengan umat Beriman yang Lain Yang juga Menyambut Tubuh Tuhan Yang satu Dan sama Jadi Idealnya Memang ketika Situasi Sudah Kembali Normal Kita Diajak Kembali Ya Betul Ikuti Ekaristi Di gereja Jadi yang kemarin Terjadi Itu kan Memang Dalam Kondisi Darurat Situasi Yang tidak Bisa kita Hindari Ada Katalah Kepentingan Yang lain Yang jauh Lebih Bernilai Yaitu Keselamatan Bersama Dan itu Yang Kemudian Kita Antisipasi Ya Baik Romo Sebelum Kita melanjutkan Bagi Bapak Ibu Yang nanti Akan Mengajukan Pertanyaan Silahkan Mengajukan Pertanyaan Di Room Set Yang Kami Sediakan Baik Itu Yang Di Youtube Maupun Yang Di Channel Apa Maaf Di Link Zoom Baik Kita lanjutkan Romo Meskipun Sekarang ini Kita Secara resmi Belum masuk Ke masa endemi Masih Dalam masa Pandemi Tetapi Sudah Dengan Beberapa Kelonggaran Di Hampir Semua Gereja Sekarang Sudah Menyelenggarakan Ekarisi Secara Offline Umat Bisa Berkesempatan Hadir Di Gereja Nah Sejauh Pengamatan Romo Dengan Situasi Misal Dalam Keadaan Pandemi Yang Dua Tahun Lebih Tadi Romo Sudah Sikit Meninggung Ini Bagaimana Pemahaman Tanggapan Dan Sikap Umat Beriman Dengan Dibukanya Kembali Setelah Mereka Dalam Tanda Kutip Merasa Nyaman Mungkin Ada Sebagian Yang Merasa Nyaman Dengan Ikut Ekarisi Secara Online Sekarang Dibuka Kembali Nah Apakah Itu Mempengaruhi Suasana Itu Iya Menarik Sekali Pertanyaan Atau Pokok Persoalan Ini Ketika Masa Pandemi Sebagian Dari Kita Atau Banyak Umat Beriman Itu Lalu Mengikuti Ekarisi Dengan Live Streaming Atau Dengan Online Karena Situasi Yang Tidak Memungkinkan Waktu Itu Tetapi Kemudian Ketika Gereja 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 Terbuka Terbuka Kembali Atau Dibuka Untuk Umum Katakanlah Seperti itu Pembatasan Pembatasan Dilunggarkan Macam Itu Karena Memang Situasi Sudah Memungkinkan Macam Itu Kemudian Gereja Mengajak Mari kita Mewujudkan Kebersamaan Kita Dalam Ekaristi Datang Ke Gereja Kita Bertahap Mengikuti Baik itu Misa Harian Misa Minggu Juga Sudah Sama Begitu Oke Untuk Menanggapi Apa yang Disampaikan Atau Ditanyakan oleh Bapak Rianto Dan Tidak kita Lihat Bersama Saya Akan Menampilkan Data Karena Tidak Rasanya Kalau ada Data Kan kita Lebih Pasti Sebetulnya Apa yang Terjadi Ketika Gereja Dibuka Kembali Atau Pembatasan Pembatasan Dengan Protokol Kesan Latu Dilonggarkan Macam Itu Lalu Bagaimana Tanggapan Dari Umat Beriman Begitu Oke Kita Bersama Akan Melihat Beberapa Slide Terkait Dengan Penelitian Yang Pernah Fakultas Teologi Universitas Sanhata Dharma Yogyakarta Pernah Buat Terkait Dengan Pemahaman Umat Beriman Terkait Dengan Komuni Batin Dan juga Komuni Sakramental Lalu Kehadiran Umat Beriman Di Gereja Macam Itu Setelah Adanya Pandemi Macam Itu Oke Penelitian Kami Lakukan Hanya Di Dua Kevikepan Di Keuskupan Agung Semarang Yaitu Kevikepan Jogja Barat Dan Kevikepan Jogja Timur Jadi Tidak Di Seluruh Keuskupan Agung Semarang Apalagi Peserta Atau Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Mengikuti Channel Youtube Dari UPPK KAS Atau Dari Komsos KAS Sebelumnya Begitu Itu Tidak Semuanya Dari Kuskupan Agung Semarang Begitu Tetapi Data Yang Ada Macam Ini Kok Tampaknya Mungkin Mewakili Atau Mungkin Memberikan Gambaran Kurang Lebih Apa Yang Terjadi Baik Saya Tidak Menampilkan Semuanya Tetapi Beberapa Pertanyaan Yang Dijawab Oleh Narasumber Begitu Bukan Narasumber Tetapi Responden Oke Yang Pertama Saya Mengikuti Misa Online Dengan Senang Hati Karena Praktis Dan Mudah Yang Kami Rumuskan Di Sana Ada Lumayan Banyak Ini 1767 Respondens Yang Menjawab Jadi Hampir 2000 Umat Beriman Ketika Kami Bertanya Saya Mengikuti Misa Online Dengan Senang Hati Karena Praktis Dan Mudah Lalu Ada Empat Jawaban Yang Ditawarkan Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Begitu Mari Kita Perhatikan Dari Tabel Yang Ada Di Layar Bapak Ibu Saudara Saudari Ternyata Hampir Separuh Yang Biru Dan Merah Kan Hampir Separuh Juga Dan Antara Yang Kuning Dan Hijau Juga Hampir Separuh Artinya Apa Sekit Kalau Seribu Katakanlah Seribu Lapan Ratus Dibagi Dua Berarti Sembilan ratus Responden Itu Mengatakan Oke Saya Memilih Misalkan Online Saja Walaupun Gereja Sudah Dibuka Karena Apa Karena Praktis Karena Mudah Tidak Harus Pergi Apa Malah Bisa Sambil Bahkan Bisa Bisa Milih Channel Kemana Kemana Ya Bisa Memilih Dari Gereja Mana Atau Dari Kusupan Mana Atau Dari Romo Siapa Bisa Jadi Begitu Ya Ini Alasannya Salah Satunya Baik Selanjutnya Akan Dilengkapi Dengan Pertanyaan Berikutnya Ini Nomor Tiga Saya Tidak Pergi Misa Di Gereja Selama Pandemi Ini Masih Pandemi Tentu Saja Yang Ini Karena Tuhan Juga Bisa Disambut Yang Tersedia Di Internet Televisi Dan Radio Ya Jadi Saya Tidak Bisa Ini Ya Saya Tidak Pergi Ke Gereja Selama Pandemi Kita Kan Masih Dalam Pandemi Juga Gitu Ya Ketika Gereja Dibuka Kembali Ternyata Sebagian Itu Juga Masih Memilih Online Begitu Karena Alasannya Apa Karena Pandemi Belum Selesai Begitu Lalu Dari Pertanyaan Ini Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Dan Sangat Tidak Setuju Ternyata Yang Setuju Bahkan Sangat Setuju Itu Juga Hampir Separuh Alasannya Apa Karena Tuhan Juga Kita Sambut Di Dalam Misa Online Misa Live 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 Streaming Tuhan Tuhan Juga Diakini Hadir Diterima Oke Tadi Kita Sudah Melihat Bahwa Oke Memang Tuhan Kita Sambut Juga Hadir Tetapi Kan Kita Sudah Melihat Apa Perbedaan Antara Misa Online Dan Misa Secara Offline Atau Komuni Batin Dan Komuni Sakramental Tetapi Kalau Kurang Lebih Yang Kita Lihat Seperti Ini Tuhan Kan Sama Saja Di Online Pun Juga Sama Ini Hampir Separuh Baik Selanjutnya Kita Lengkapi Dengan Yang Nomor Empat Saya Yakin Bahwa Komuni Batin Lewat Misa Online Tidak Ada Bedanya Dengan Komuni Sakramental Yang Diterimakan Di Gereja Sekali Lagi Pertanyaannya Atau Pernyataannya Adalah Saya Yakin Bahwa Komuni Batin Dalam Misa Online Itu Atau Live Streaming Tidak Ada Bedanya Sama 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 1.800 Nah ini Kalau kita Perhatikan Dari bagan Malah Sama Hampir 50% 50% Bahkan Lebih Kurang lebih Sama Yang sangat Setuju Dan setuju Yang merah Dan Biru Hampir 50% Juga Artinya Separuh Itu Yakin Bahwa Sama 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 Tidak Gak Tidak Beda Untuk Antara O Online Dengan Komuni Sakramental Antara Komuni Sakramental Dan Komuni Dalam Batin Itu Sama Saja Tidak Tidak Beda Padahal Tadi Kita Sudah Melihat Apa Perbedaannya Kalau Komuni Ya namanya komunibatin Ya kita merindukan Tetapi kalau komunisakramental ya kita menyambut Tubuh Kristus sendiri Dan ada dalam kebersamaan Dengan yang lain juga Baik masih ada dua Lagi yang saya tampilkan Tapi kita Jeda dulu Silahkan Kita jeda dulu Bapak Ibu Jadi waktu itu Aku lagi pengen menyendiri gitu Terus aku putusin deh Jalan-jalan ke Sedang Sono Tau lah disana tempatnya tenang banget Eh pas di jalan gitu Aku liat tempat yang asik banget Habis berdoa di Sedang Sono Aku langsung ngumpir kesini guys Tempatnya asik banget loh Pemandangannya indah Makanannya enak banget Apalagi suasananya Aku jadi nyesel aja kesini sendirian Harusnya sih sama orang-orang spesial gitu Disini juga ada galeri yang menjual benda-benda rohani gitu guys Komplik dan lucu-lucu banget Tempat ini namanya G.I.K Gubuk Ibu Kita Kalau kalian kesenang Sono Jangan lupa mampir kesini ya guys Mampir kesini ya guys Terima kasih. Oke. Masih ada dua bagan lagi yang ingin saya tampilkan di sana. Saya kira sudah muncul di yang sebelumnya, yang nomor enam. Saya tidak terlalu mempermasalahkan misal online atau misal offline. Karena sama-sama dapat berjumpa dengan Tuhan. Itu mirip dengan tadi yang mendukung maksudnya. Atau penegasan katakanlah seperti itu. Nah ini malah lebih dari separuh ini kalau kita jumlah antara yang merah dan yang biru. Berapa itu? Malah 55 persen sendiri. Jadi lebih dari separuh itu mengatakan ya entah online atau offline itu ya sama-sama. Yang penting Tuhan saya sadari hadir dan kemudian ini kita rasakan dalam hati kita begitu ya. Nah itu pemahaman yang sebagian dari responden pada waktu itu ya. Baik. Yang bagian yang terakhir, yang nomor tujuh saya kira ini yang terakhir. Bagi saya, iman itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Jadi misal online atau offline itu sama saja gitu. Sekali lagi saya bacakan. Bagi saya, iman itu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Jadi misal online atau offline itu sama saja. Dan kalau kita perhatikan dari bagian yang sangat setuju. Dan setuju itu juga hampir separuh itu. Yang warna merah dan biru itu ya. Kan juga hampir separuh ya. Jadi dikatakan atau dari pernyataan. Pernyataannya yang kami yang membuat ya. Hanya kemudian yang responden itu setuju atau enggak. Tidak setuju atau enggak gitu. Dari poin ini ternyata hampir separuh itu mengatakan bahwa iman itu ya urusan pribadi saya dengan Tuhan aja kok. Jadi saya lewat misal online di rumah sendiri gitu. Nggak usah ketemu dengan siapa-siapa gitu. Entah dengan uman-periman yang lain atau ini ya sudah cukup begitu ya. Padahal tadi ya sekedar mengingatkan bahwa atau yang digariskan oleh Bapak Paus Francisco juga mengatakan bahwa. Nah ini ada bahaya. Lalu iman itu dihayati sebagai urusan pribadi saya saja dengan Tuhan saja. Padahal kan iman itu adalah iman gereja. Dalam kebersamaan dengan gereja gitu. Ekaristi itu dikatakan membentuk gereja. Karena tubuh yang kita sambut itu satu dan sama maka kita kemudian dikaitkan atau dihubungkan dalam kebersamaan. Satu sama lain. Pendapat ini seperti anuromo. Ada egoisme spiritual gitu. Boleh dikatakan. Baik Romo, sebelum kita melanjutkan ke topik berikutnya pembahasan kita. Sudah ada cukup banyak pertanyaan yang muncul Romo. Kita seling dengan menjawab itu ya Romo. Baik. Nah yang pertama, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan cukup banyak ini. Yang pertama dari Bintang Kecura. Ini Bapak, Ibu, Saudara, Tuhsdari ya. Saya nggak tahu. Pertanyaannya, apakah lagu komunibatin yang disahkan oleh para uskop boleh diganti dengan lagu lain yang tidak ada nihil of start dan imprumaturnya? Baik. Ketika misalnya live streaming atau online pada waktu itu ya sebelum gereja-gereja itu atau kita sebelum kita diberi kesempatan semuanya untuk mengikuti secara Boleh dikatakan offline atau datang langsung ke gereja begitu. Lalu pada bagian ketika komuni macam itu karena kita kemudian tidak merima secara sakramental lalu dibantu dengan lagu itu ya yang mungkin kita malah sudah hafal dengan itu. Atau bahkan adik-adik kita, anak-anak kita juga hafal dengan lagu itu ya karena selalu diputar macam itu. Tadi dikatakan apakah, atau ditanyakan ya, apakah boleh diganti dengan lagu lain selain yang sudah mendapatkan imprimatur atau nihil of start. Nihil of start itu artinya bebas atau tidak ada kesalahan. Entah itu dalam lirik atau dalam kata-kata yang dipilih macam itu sudah tepat. Kalau imprimatur artinya disahkan oleh otoritas gereja yang berhak misalnya uskup atau para uskup bisa jadi begitu ya. Kalau sudah mendapatkan nihil of start artinya bebas dari kesalahan dan juga atau tidak ada yang meragukan begitu ya. Lalu juga sudah disahkan dengan imprimatur begitu ya kita gunakan dengan leluasa, dengan yakin begitu. Tetapi kalau misalnya ada lagu lain yang kita rasa cocok tetapi belum mendapatkan imprimatur atau nihil of start gitu. Kita dapat menanyakan, kalau saya pribadi ya, mungkin bapak ibu saudara saudari menanyakan ke misalnya romo paroki atau ke, oke yang paling gampang dihubungikan misalnya romo paroki. Boleh enggak romo dengan lagu ini gitu. Tentu romo paroki akan melihat itu. Entah itu liriknya atau apa itu namanya ya Pak Rianto. Kata-katanya gitu ya, sesuai atau enggak gitu. Kalau misalnya mendukung dan romo paroki itu mengatakan oke, saya pendiri pribadi juga mengatakan, saya akan mengatakan juga oke begitu. Tetapi kalau dalam boleh dikatakan itu ya tentu tidak semua lagu rohani kan cocok atau sesuai dengan itu ya. Tetapi kalau kemudian sudah pemimpin, boleh dikatakan gereja kita sudah mengatakan ya silahkan gitu. Kita dapat menggunakan itu dengan yakin gitu. Tetapi kalau kemudian kita secara pribadi kemudian memilih sendiri mungkin ada ya lagu rohani kan begitu banyak ya. Mungkin kurang cocok atau bagaimana. Yang paling gampang ya Bapak Ibu, Saudara Saudari dapat menanyakan ke misalnya romo paroki atau pemimpin yang ada di paroki tersebut untuk ini kalau lagu ini bisa atau tidak gitu. Ya prinsip ini saya kira sebenarnya juga berlaku bukan hanya ketika lagu komunibatin ya Romo. Tapi lagu-lagu liturgi dalam ekarisi yang lain pun juga begitu. Jadi yang paling ideal dan paling normatif adalah ya menggunakan lagu-lagu yang memang sudah ada Nihil Obstat maupun Ibramaturnya. Itu yang paling ideal. Baik Romo, pertanyaan berikutnya. Ini dari Dr. Riawan Chandra. Dr. Riawan Chandra. Dalam pelaksanaan ekarisi online digunakan istilah komunibatin karena kesulitan melaksanakan komunisakramental. Ya memang tidak memungkinkan. Nah mengapa ada kesan dibedakan Romo ketika di masa endemik atau offline padahal tahapan untuk sampai pada sesi komunibatin sama persis liturginya. Apakah karena tidak diterimanya hosti itu yang membedakan atau ada faktor lain? Benarkah transubstansiasi yang menandai hadirnya Tuhan harus ada media fisik berupa roti? Ataukah bisa dengan cara spiritual? Karena Tuhan kita adalah roh dan bukan zat seperti ada yang mengimani demikian. Pertanyaan cukup panjang tetapi ada istilah yang agar Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat menangkap semua dari Bapak Riawan Chandra. Atau mungkin saya sebut Bapak Chandra atau Bapak Riawan. Istilah yang dipakai tadi transubstansiasi atau di sini disebutkan transubstansiasi atau transubstansiasio. Artinya apa? Dalam peran ekaristi atau di dalam terlebih di dalam doa syukur agung itu terjadi yang namanya transubstansiasio ini. Artinya apa? Substansi roti dan anggur itu menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Artinya terjadi perubahan substansi. Terjadi perubahan substansi dari substansi roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah. Maka disebut ada kata trans. Trans perubahan. Perubahan substansi dari roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Walaupun yang kita lihat itu dalam tanda petik masih roti dan anggur tetapi yang berubah bukan karena ini yang mungkin membantu kita ya. Yang berubah itu bukan yang kita lihat ya. Namanya aksidensinya tetapi yang berubah adalah substansinya. Artinya dari substansi roti dan anggur itu menjadi substansi tubuh dan darah Kristus. Nah begini untuk menanggapi ya kan dipakai istilah ini. Ini persis kehadiran Tuhan disebut sebagai kehadiran secara sakramental. Kalau disebut kehadiran Tuhan secara sakramental artinya Tuhan yang tidak kelihatan itu kini melalui roti dan anggur atau tubuh dan darahnya gitu ya. Kita sambut, kita terima gitu. Jadi yang tidak kelihatan lalu menjadi kelihatan di dalam roti dan anggur tadi. Meskipun wujudnya berupa roti dan anggur gitu. Betul ya. Jadi kalau disebut sebagai kehadiran sakramental ya artinya memang Tuhan kan tidak kita lihat secara fisik dalam arti seperti 2000 tahun yang lalu ketika hidup di Palestina atau di Israel sana gitu. Tetapi kini hadir secara sakramental yaitu di dalam roti dan anggur ya. Jadi yang tidak kelihatan kini hadir secara kelihatan secara sakramental di dalam roti dan anggur itu ya. Dan kemudian kalau kita membedakan tadi antara komuni sakramental dan komuni dalam kerinduan atau komuni rohani atau komuni spiritual. Karena memang kalau coba bapak ibu misalnya ya atau saudara-saudari membayangkan. Misalnya ya kalau kita misalnya mengikuti secara live streaming dan kemudian kita mengikuti dengan baik tentu saja ya. Lalu kita yakin bahwa Tuhan ya kita sambut dengan komuni dalam batin gitu ya dalam kerinduan tadi begitu. Tetapi kan itu lebih gampangnya kita membayangkan ya untuk betul-betul merasakan Tuhan yang hadir kan perlu langkah-langkah yang lebih gitu. Memang Tuhan kita rasakan di dalam doa kita secara pribadi atau ketika kita mengikuti secara live streaming. Tetapi kan kalau kemudian kita sambut misalnya ya kalau kita bandingkan misalnya dengan merima komuni secara sakramental di gereja gitu. Ada wujud yang kita rasakan dengan panca indera kita ya. Dengan dapat kita sentuh dapat kita rasakan dengan lidah kita. Lalu juga kehadiran atau kebersamaan dengan umat beriman yang lain juga sungguh-sungguh kita rasakan begitu. Misalnya ya atau gambarannya saya memakai gambaran yang agak tidak langsung terkait dengan ini. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya bapak ibu saudara-saudari untuk membayangkan lebih sederhananya begitu. Misalnya bapak ibu saudara-saudari misalnya ya putra atau putri atau saudara atau saudari dari bapak ibu misalnya tinggal di kota yang lain atau provinsi yang lain atau bahkan negara yang lain. Ini pesertanya bahkan ada yang dari Selandia Baru atau Filipina begitu saya juga mendengar itu ya. Misalnya bapak ibu juga bisa berkomunikasi dengan telepon atau dengan video call macam itu ya. Tetapi misalnya bapak ibu coba bayangkan. Misalnya putra atau putri atau saudara atau saudari dari bapak ibu misalnya datang langsung. Kemudian bapak ibu bisa memeluknya. Kira-kira bagi bapak ibu saudara-saudari lebih istiwewa yang mana begitu. Antara ya sudah saya atau misalnya saya membaca WA dari saudara-saudari atau dari putra-putri yang ada di tempat yang jauh gitu ya. Atau sekedar video call. Begitu. Atau langsung begitu kan sangat berbeda gitu tentu saja gitu ya. Apalagi ini Tuhan yang hadir. Tuhan yang tidak kelihatan secara dengan mata kita begitu ya. Itu kita hadirkan di dalam tubuh dan darahnya. Dan kemudian membantu kita ya. Ini bukan hanya simbolnya saja tetapi Tuhan yang sungguh-sungguh yang hadir. Tadi kan bapak Chandra mengatakan secara atau real karena terjadi transubstansiasio tadi. Jadi substansi roti dan anggur menjadi substansi tubuh dan darah Kristus sendiri. Kalau kita sambut kan berarti sangat istimewa sekali. Ini Tuhan sendiri yang kita sambut begitu. Nah ketika pandemi ini tidak memungkinkan bagi kita. Karena ada pembatasan ya. Karena situasi yang belum memungkinkan. Lalu kita menerima komunibatin saja gitu. Tuhan juga tentu saja kita sambut ya. Tetapi tidak tentu saja tidak sangat istimewa atau tidak seintensif. Seperti kalau kita menyambut secara sakramental tadi gitu. Artinya transubstansiasio itu menjadi syarat utama terjadinya ekarisi sakramental. Itu tidak mungkin terjadi ketika kita bisa online. Iya betul. Meskipun kita mengikuti ekarisi itu dari awal sampai akhir seluruhnya kita ikuti. Tetapi kita tidak menerima ekarisi secara sakramental. Iya betul. Baik, berikut dari Togi Sihombing. Dari Medan ini namanya. Terkait situasi pandemik yang mewabah. Yang menyebabkan social distancing di mana-mana. Dengan situasi gereja juga mengalami penghayatan ekarisi yang cukup signifikan berbeda. Dari situasi normalnya. Pertanyaan saya, apakah dengan mengikuti MISA dengan rekaman, ya ini mungkin pertanyaannya. Mengikuti MISA dengan rekaman live streaming yang sering terjadi kemarin masih dianggap sah? Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Togi Sihombing. Begini, kita perlu membedakan antara misalnya mengikuti MISA live streaming atau online begitu berarti atau artinya adalah MISA itu masih berlangsung. Kita terlibat. Betul. MISA itu masih berlangsung dan disiarkan begitu. Misalnya ya, dari gereja paroki dan kemudian karena misalnya sebelum gereja dibuka kembali untuk seluruh umat beriman begitu, lalu disiarkan begitu. Dan kita mengikuti pada saat itu juga ketika disiarkan itu yang namanya MISA online atau MISA live streaming. Nah, tetapi kalau misalnya praen ekaristi itu kan kemudian kalau di Youtube kan bisa diputar lagi. Iya. Misalnya besok atau minggu depan atau apa begitu ya, atau besok lusah. Iya, mungkin karena MISA yang ada rekaman. Yang diinginkan itu kebetulan bersamaan jatuhannya dengan kegiatan yang bersangkutan. Iya, betul. Nanti saya ikut, nanti saya putar lagi ya. Iya, gitu. Jam berikutnya. Itu ya, perlu diterapkan kalau rekaman macam itu berarti bukan. Mengikuti. Bukan MISA live streaming atau bukan MISA online. Karena itu kan rekaman, peran ekarisnya sudah tidak ada, sudah selesai, sudah di masa lalu gitu. Kita baru, kita hanya melihat rekamannya saja gitu. Kalau misalnya rekaman misalnya itu mungkin seminggu yang lalu atau bahkan setahun yang lalu bisa jadi. Itu misalnya sudah tidak ada, sudah selesai, sudah di masa lampau gitu. Tetapi kalau MISA live streaming atau online berarti MISA itu masih berlangsung. Entah itu di gereja, misalnya gereja paroki. Lalu kita mengikuti secara online. Begitu berarti MISA-nya masih berlangsung dan kita berpartisipasi pada saat itu juga gitu. Hanya secara online gitu ya. Oke, tetapi yang perlu kita lihat adalah tadi ya ketika, itu kan yang boleh dikatakan yang kita ikuti ketika MISA atau pandemi ketika masih berlangsung atau ketika puncak-puncaknya itu ya Pak ya. Tetapi ketika sudah boleh dikatakan pandemi sudah menurun, memang belum selesai saat ini. Tetapi sudah menurun dan sangat memungkinkan dan kita juga boleh dikatakan. Sudah diberi kesempatan untuk datang ke gereja. Begitu. Lalu ya baik kalau kita gunakan kesempatan macam itu untuk menerima secara sakramental. Karena Tuhan kan kita sambut secara istimewa dengan tubuhnya kita sambut secara dan kita rasakan begitu ya. Dan tadi artinya ya sebetulnya juga sangat ini karena terkait dengan lalu gereja itu sangat kelihatan dengan kebersamaan kita dengan umat beriman yang lain juga gitu. Baik Romo, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan pebicaraan kita berikutnya. Dengan dilonggarkannya perayaan Ekaristi saat ini karena situasi pandemi yang sudah mulai menurun. Hal-hal praktis apa yang hendaknya tetap harus diperhatikan Romo? Ketika gereja menyelenggarakan Ekaristi maupun kita umat yang mengikuti Ekaristi secara daring, secara offline. Di masa pasca, bisa dikatakan pasca pandemi ini. Iya, baik. Seperti yang sudah kita sadari bersama bahwa pandemi itu belum selesai ya. Kita akan, pemerintahan juga belum memutuskan ini sudah selesai. Tetapi masih dalam masa pandemi begitu. Tetapi toh sudah sangat jauh menurun ya. Dan juga gereja-gereja kan dimungkinkan untuk kita datang secara offline begitu. Hanya saya kira apa yang kita lakukan ketika pandemi itu masih boleh dikatakan kuat atau masih... Belum sepenuhnya. Misalnya ya, kita ke gereja selalu membawa atau di gereja saya kira juga masih disediakan yang namanya hem sanitizer. Lalu juga kalau kita merasa bahwa kita sedang tidak fit atau misalnya sedang batuk atau ini lalu saya oke. Jadi saya dengan penuh kesadaran saya kemudian mengikuti atau tidak datang ke gereja macam itu. Saya kira kesadaran-kesadaran itu dapat atau masih kita lakukan ya. Masih kita lalu memakai masker macam itu saya kira juga sangat baik ya. Atau bahkan dianjurkan atau ketika misalnya di dalam gedung gereja kita. Saya kira di banyak atau di semua gereja masih memakai itu ya. Memakai masker begitu selama perayaan lalu juga dengan hem sanitizer lalu juga kontak fisik ya masih kita perhatikan gitu. Di gereja-gereja kan kita juga belum salam damenya juga belum dengan tangan ya. Tetapi masih dengan menundukkan macam itu juga saya kira masih perlu kita teruskan macam itu ya. Maksudnya masih tetap memperhatikan dan malah mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan gitu ya. Baik. Meskipun perayaan ekaristi secara luring ini sudah mulai dibuka kembali sehingga umat bisa berkesempatan untuk mengikuti ekaristi secara langsung di gereja. Saya melihat di sebagian gereja juga masih menyelenggarakan ekaristi secara online Romo. Nah ini bagaimana tentang hal ini apakah sebaiknya karena sudah mulai dilenggarkan itu misalnya online ya sudah dihentikan saja. Atau bagaimana Romo? Baik ini memang agak dilematis ya dalam arti begini. Banyak gereja, banyak paroki, banyak keuskupan itu mengajak untuk umat agar terlibat kembali atau datang ke gereja kembali dengan memperhatikan protokol kesehatan yang kemarin kita ikuti dengan baik begitu ya. Lalu banyak keperhatian seperti yang kita lihat juga dalam misalnya dari data yang tadi kita lihat bersama gitu. Itu tampak-tampaknya ada perjuangan di banyak tempat, di banyak paroki, banyak lingkungan untuk mengajak kembali umat terlibat begitu ya. Lalu ada sebagian pengurus atau banyak umat itu yang mengeluhkan. Saya sudah mengajak tetapi banyak umat itu yang masih merasa nyaman dengan misalnya online saja gitu ya. Lalu mereka ada sebagian ya yang usul misalnya ya sudah untuk mendukung itu misalnya online atau live streaming dihentikan saja agar umat kan lalu ya datang ke gereja begitu. Kalau misalnya di suatu paroki atau suatu keuskupan gitu misalnya live streaming atau online itu tidak lagi diadakan gitu. Tetapi di keuskupan atau paroki lain masih begitu lalu umat ya atau sebagian tentu saja tidak semua gitu ya. Sebagian umat lalu ya masih dimungkinkan kok kesempatan macam itu. Lalu yang terjadi adalah wah ini gimana ini sebaiknya masih diadakan atau enggak gitu ya. Tentu menurut saya ya selama sekarang ini kan bisa atau pandemi kan belum dinyatakan selesai gitu. Dan endemi juga belum dinyatakan secara apa istilahnya resmi gitu ya. Tetapi walaupun sudah dimungkinkan untuk datang ke gereja dengan lebih longgar begitu ya. Mari kita bangun menurut saya mari kita bangun kesadaran bersama untuk kalau misalnya ya tadi setelah kita mengikuti apa yang misalnya disampaikan oleh paus kita paus Franciscus. Lalu juga paus kita Bapak Benediktus begitu ya. Dikatakan kalau tidak ada halangan kalau tidak ada kesulitan dan dimungkinkan dengan kesadaran bahwa juga apa itu yang kita terima lewat komuni sakramental ketika kita datang langsung ke gereja. Nah mari kita wujudkan itu dengan penuh kesadaran ya. Kita bangun kembali kita ajak saudara-saudari atau minimal dari keluarga kita gitu datang ke sana begitu. Lalu karena situasi belum sepenuhnya atau 100% memungkinkan untuk misalnya yang sakit, misalnya yang berusia lanjut dan tidak memungkinkan lagi ke gereja begitu. Dan pandemi juga belum dinyatakan secara resmi selesai begitu. Maka misalnya live streaming yang masih ada sebetulnya itu untuk mereka yang berhalangan tadi gitu. Sedangkan yang bagi kita yang tidak ada halangan apapun, yang sehat, yang apalagi usianya juga apa istilahnya muda gitu. Lalu juga ada sarana, tidak ada halangan begitu. Mari kita gunakan kesempatan itu ya. Kita syukur-syukur mengajak entah itu sekitar kita untuk kembali menumbuhkan itu gitu. Ya artinya kuncinya nampaknya tadi Romo, kesadaran ya Romo ya. Nah ini yang harus terus menaruh dibangun bahwa ketika situasi memang sudah memungkinkan dan kesempatan itu terbuka bagi kita, ya mari kita gunakan kesempatan itu. Dan moga-moga acara ini turut berkontribusi untuk membangun kesadaran itu. Ya dan saya sangat senang sekali, seandainya pesertan entah itu lewat Zoom atau channel Youtube, saya tidak tahu ini jumlahnya berapa ya. Mungkin seribu lebih begitu lalu muncul kesadaran, oke kalau saya tidak ada halangan saya datang ke gereja secara offline, begitu itu sudah jumlah yang. Apalagi kemudian mengajak keluarga, mengajak saudara-saudari di lingkungan atau di sekitar, begitu akan jumlah yang luar biasa. Ya moga-moga Romo, moga-moga itu yang terjadi. Baik Romo, kita sedikit agak berganti tema sedikit Romo. Meskipun masih berkaitan dengan soal dinamika, dinamika berekaristi, pandemi, endemi itu kan memunculkan dinamika berekaristi yang macam-macam tadi saya ingin sampaikan. Nah, ketika kita memasuki masa pandemi kemarin, gereja Indonesia itu juga mempromulgasikan, memberlakukan TPE yang baru ya Romo. TPE 2020 pada saat pandemi. Nah, sebenarnya apa sih yang dikendaki oleh gereja dengan diberlakukannya TPE yang baru ini Romo? Oke, ya memang ada pertanyaan juga dari sebagian umat. Ini masih pandemi, kan tahun 2020 itu kan pada takut-takutnya, atau puncak-puncaknya katakan. Malah seperti itu, gitu. Kenapa kok malah dipromulgasikan atau diberlakukannya TPE 2020 di Indonesia itu ketika ada pandemi macam itu, ya? Ini yang menjadi pertanyaan. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, saya menampilkan beberapa atau gambar ya. TPE di Indonesia yang pernah dipakai atau yang kemudian kita pakai sekarang ini ada beberapa ini ya yang saya tampilkan atau kita lihat dalam layar bapak ibu saudara-saudari. Yang dulu pertama adalah yang tahun 1971, gitu. Aturan Upacara Misa pada waktu itu judulnya. Lalu berganti tahun 1979 dengan tata peran Eka Risti yang kemudian bagi sebagian anak-anak muda begitu sudah tidak mengalami lagi. Lalu yang sebelum ini tahun 2005 dengan tata peran Eka Risti yang kemudian tahun 2005. Yang TPE 1979 itu salah satu ciri khasnya kan partisipasi umpat yang cukup banyak di bagian-bagian doa syukur. Ah, betul, betul. Iya, itu. Lalu ganti menjadi atau kita memakai 2005 itu dan yang terakhir 2020. Dan sekarang ini yang dipakai itu. Oke, selain berikutnya. Oke, kenapa kok disebut TPE 2020? Kok kenapa di Indonesia itu diperlakukan atau dipakai TPE 2020 ini? Sebetulnya begini ya. Ini ditetapkan tanggal 27 Desember 2020 pada waktu itu. Di Jakarta oleh Bapak Kardinal Suhario. Ya, dan peluncurannya sendiri baru tahun 2021 pada bulan Mei ya. Dan mulai tahun atau mulai 1 November tahun 2021 tahun yang lalu itu sudah dipakai macam itu. Oke, ini sedikit mengingatkan tahun-tahunnya atau tanggal-tanggalnya. Slide berikutnya. Ya, dasar penerbitan TPE 2020 ini. Sebetulnya ini yang kita sebut sebagai TPE 2020 ini merupakan terjemahan. Terjemahan dari apa yang diperlakukan untuk gereja keseluruhan. Gereja keseluruhan yaitu Ordo Misi atau ini bahasa latin ya. Yang diterjemahkan menjadi Tata Peranekaristi. Yaitu Misali Romanum Edisio Tipica Tersia yang tahun 2008. Jadi sebetulnya gereja atau negara-negara yang lain atau Vatikan itu sudah mengeluarkan tahun 2008. Sudah lama sekali artinya. Tahun 2008 dan mulai dipakai di atau diterjemahkan dalam banyak bahasa. Jadi gereja universal. Vatikan itu sebenarnya sudah memperlakukan TPE terbaru. Itu sudah tahun 2008. Tahun 2008 tetapi kemudian kan di Indonesia baru kemudian KWI, Komisi Liturgi KWI itu mulai menerjemahkan. Ya pelan-pelan konsultasi kemana misalnya ke para uskup tentu saja yang menetapkan adalah para bapak uskup ya. Tetapi kemudian juga konsultasi ke misalnya atau diterjemahkan tentu saja. Itu kan juga bukan hal yang mudah juga. Dari bahasa latin ke bahasa Indonesia ada penyesuaian dalam banyak hal, ada diskusi macam itu ya. Dari tahun 2008 dan kemudian selesai itu tahun 2020 dan kemudian ditetapkan begitu. Jadi gereja Indonesia menetapkan TPE 2020 itu boleh dikatakan tidak sengaja. Ah ini pandemi lalu biar lain lalu ditetapkan. Bukan itu ya lalu ditetapkan TPE 2020. Ya karena yang diterjemahkan sendiri malah sudah jauh sebelumnya. Yaitu malah 12 tahun sebelumnya sudah ada sebetulnya. 2008. Lalu karena penerjemahan kan butuh waktu juga. Lalu juga harus menyesuaian sana sini. Lalu nanti juga harus disetujui oleh para uskup begitu. Baru tahun 2020 begitu. Jadi bukan lalu karena pandemi lalu buat lain begitu. Bukan itu ya. Tetapi sebetulnya TPE 2020 itu adalah terjemahan dari yang berlaku di gereja universal tahun 2008. Baru proses penerjemahan itu karena lama ya. Kok kebetulan selesai atau ditetapkan 2020 ketika ada pandemi begitu. Tetapi ya sebetulnya tidak ada kesengajaan atau apa ya. Wah ini mumpung pandemi ada bukan itu. Tetapi ya apapun ya yang terjadi seperti itu. Meskipun itu bukan sesuatu yang katalah tadi Rho mengatakan disengaja. Karena memang ya hanya kebetulan katalah begitu ya Rho. Kebetulan prosesnya begitu lama dan pada saat dipromulgasikan itu sedang pandemi. Nah kira-kira apa tantangan bagi kita untuk pemberlakuan TPE ini. Bang Baru ini Rho. Iya. Tentu saja ya kita butuh penyesuaian-penyesuaian dengan itu ya. Dengan adanya TPE 2020 tetapi ya pelan-pelan tidak langsung semuanya berubah gitu. Tetapi menurut saya ada unsur positifnya juga. Karena ketika pandemi kan kita sudah biasa dengan online macam itu. Lalu informasi-informasi mengenai TPE 2020 kan banyak sekali kita terima. Atau kita simak di entah itu di Youtube atau di media yang lain juga. Sehingga sebenarnya dapat kita pelajari dari sana. Lalu gereja-gereja paroki-paroki dapat menyesuaikan itu pelan-pelan ya. Toh menurut saya sekarang ini kita sudah hafal semua. Dengan misalnya aklamasi anamnese macam itu ya. Malah menurut saya sudah banyak di media-media yang ada. Lalu ketika kita datang ke gereja dan kemudian menyanyikan itu sudah hafal. Biasa karena didukung dengan sarana media yang memungkinkan kita mempelajarinya. Baik Romo, namanya kita harus jeda dulu Romo. Ya silahkan. Jadi waktu itu aku lagi pengen menyendiri gitu. Terus aku putusin deh jalan-jalan ke Sedangsono. Taulah disana tempatnya tenang banget. Eh pas di jalan gitu aku lihat tempat yang asik banget. Habis berdoa di Sedangsono aku langsung ngombit kesini guys. Tempatnya asik banget loh. Pemandangannya indah, makanannya enak banget. Apalagi suasananya. Hmm aku jadi nyesel aja kesini sendirian. Harusnya sih sama orang-orang spesial gitu. Disini juga ada galeri yang menjual benda-benda rohani gitu guys. Komplik dan lucu-lucu banget. Tempat ini namanya Geika, gubuk ibu kita. Kalau kalian kesenangsono, jangan lupa mampir kesini ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagaimana membangkitkan semangat untuk perayaan Ekaristi offline? Iya, baik. Pertanyaan dari Bapak Martoyo ya. Bagaimana membangkitkan semangat umat beriman kita semua untuk mengikuti misa offline? Karena yang tadi kita lihat, sebagian dari umat beriman atau bahkan sebagian dari kita itu merasa nyaman dengan live streaming atau online saja gitu ya. Merasa sudah cukup ya. Lalu kita tadi sudah melihat bagaimana atau pentingnya untuk membangkitkan semangat tadi ya untuk misa offline atau datang ke gereja untuk mengikuti Ekaristi begitu. Lalu apa yang kita lakukan begitu. Saya kira langkah yang pertama yang perlu kita buat adalah tadi kesadaran atau pemahaman. Kita mulai dari pemahaman kita. Kenapa atau apa arti penting dari misa offline atau datang ke gereja? Minimal dari kita sendiri kita memahami bahwa ternyata tidak sama antara misa online dan misa offline. Antara komuni dalam kerinduan atau spiritual dengan komuni sakramental itu tidak sama ya. Tentu saja komuni sakramental itu merupakan bentuk kebersamaan atau kesatuan kita dengan Tuhan dan sesama dengan yang paling istimewa. Ya yang paling utama. Tetapi kan kita sadar bahwa itu atau tadi kita lihat bahwa ya tidak mudah untuk memunculkan kembali. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Nah yang pertama adalah tadi dengan memahami apa bedanya, apa keistimewaan, apa keunggulan atau apa yang boleh dikatakan yang pokok dari ketika kita mengikuti misa. Offline atau datang ke gereja macam itu ya. Kalau kita paham kok lalu kita akan tergerak? Bisa jadi umat beriman atau sebagian dari umat yang mengatakan oke saya bisa ini live streaming aja begitu. Karena belum paham tadi, belum tahu apa sebetulnya bedanya. Tadi kan dalam salah satu slide kan mengatakan oke itu ternyata sama aja gitu. Ternyata tidak sama ya. Mari yang kita sudah kita pahami ini lalu kita sampaikan ke umat beriman yang lain. Atau mungkin dari bapak ibu saudara-saudari yang mengikuti entah itu lewat zoom atau lewat live streaming. Lewat zoom atau lewat youtube ya. Dari channel yang sudah tersedia begitu. Kita lalu paham oh ternyata tidak sama begitu. Lalu kita sampaikan ke umat beriman yang lain atau ke saudara-saudari kita. Saya kok agak yakin kalau kita paham, kalau kita tahu lalu kita punya sikap yang berbeda. Kita lalu akan tergerak dengan itu. Saya kok ini ya boleh dikatakan menebak kalau sebagian saudara-saudari kita itu undan untuk datang ke gereja lagi. Karena tidak memahami. Oh ternyata berbeda. Oh ternyata tidak sama. Antara komuni dalam ketika live streaming dengan komuni rohani aja dengan komuni sakramental ketika kita datang ke gereja. Dengan paham, dengan tahu lalu kita akan tumbuh kesadaran. Iya tumbuh kesadaran dan kemudian tergerak untuk itu ya untuk melakukan, untuk datang ke gereja kembali. Dan media untuk bisa mengajak itu kan sebenarnya sekarang sangat terbuka ya Romo ya. Kita bisa punya jejaring WA, GRU yang bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang seperti itu. Baik, pertanyaan nampaknya ini mungkin terakhir nih Romo. Dari Fabianus Suparhanto. Saya sebagai prodiagon biasa melayani umat lansia mengirim hosti sebulan dua kali selama pandemik. Apakah komuni di rumah di masa pandemik masih tetap bisa berlanjut? Terutama bagi yang sakit parah alias wajib. Sementara umat yang sakit ada yang belum bersedia menerima komuni Romo. Bagaimana Romo? Iya, baik. Praktek ya, komuni untuk mereka yang sakit. Apalagi Bapak Suparhanto ini sebagai prodiakon dan pada hari Minggu ya. Itu setelah Ika Resti kemudian membagikan atau keliling membagikan komuni bagi yang sakit di rumah atau yang berusia lanjut. Macam itu merupakan praktek yang lama yang sudah dijalankan begitu. Dan sekarang pun selama pandemi apalagi itu terasa. Dan setelah pandemi itu juga masih perlu diteruskan. Karena mereka yang sakit, mereka yang berusia lanjut kan tidak bisa datang ke gereja. Dan ketika kita merimakan atau membagikan, membawa komuni bagi mereka yang ada di rumah. Entah itu karena sakit berat atau karena usia lanjut yang tidak memungkinkan datang ke gereja. Itu yang kita terimakan itu juga merupakan komuni sakramental. Karena hostingnya dapat diterima langsung oleh mereka yang tadi ya yang sakit. Mereka yang atau saudara-saudari kita yang sudah berusia lanjut tidak bisa pergi ke gereja macam itu. Itu termasuk komuni sakramental. Artinya ya kita sambut tubuh Tuhan secara langsung begitu. Jadi ini sesuatu yang praktik yang baik. Sangat dianjurkan. Iya bahkan sangat dianjurkan. Sebelum pandemi sudah kita lakukan. Selama pandemi apalagi. Dan setelah pandemi ya komuni bagi yang sakit. Komuni bagi yang entah berusia lanjut. Atau mereka yang ada di bahkan pasien di rumah sakit juga merima itu. Saya kira baik atau bahkan dianjurkan. Merupakan praktik yang memang di dalam gereja katolik kita dimungkinkan itu. Dan ini komuni yang dibagikan oleh Bapak Ibu Prodiakon itu tidak hanya merupakan komuni rohani saja. Tetapi ini kan juga komuni sakramental. Persis ini ya juga dimungkinkan. Tetapi kalau misalnya sehat, tidak ada halangan, masih muda, tentu pergi ke gereja. Tetapi kalau tadi yang sakit atau yang berusia lanjut dan kemudian Bapak Ibu Prodiakon membagian itu. Nah itu memang dianjurkan dan memang justru menjadi keutamaan dari Bapak Ibu Prodiakon yang terlibat. Atau yang membantu gereja untuk membagikan komuni sakramental itu. Jadi silakan Bapak ya dengan yakin dengan ini merupakan praktik yang memang dianjurkan oleh gereja. Komuni sakramental bagi yang sakit, bagi yang berhalangan karena usia lanjut. Lalu kita bantu dengan datang ke rumahnya, kita bagi apa yang kita rayakan dalam gereja. Lalu kita sampaikan ke mereka yang berhalangan tadi. Terima kasih sekali Romo. Sebetulnya masih banyak pertanyaan. Bahwa itu cepat sekali ya. Perbincangan kita cukup terasa cepat sekali. Waktu tidak terasa sudah hampir sampai di penghujung acara. Jadi kita akan mengagiri Romo ya. Baik Bapak dan Ibu yang terkasih. Masa pandemi COVID-19 memang sungguh membatasi kesempatan kita untuk merayakan Ekaristi dan sambut komuni secara sakramental. Namun dari perbincangan kita sore malam hari ini, semoga kita semakin disadarkan. Bahwa masa itu sekaligus juga menjadi saat kerinduan yang panjang untuk suatu saat kita bisa merayakan Ekaristi secara langsung. Dan kiranya saat itu sekarang ini sudah terjadi. Untuk mengagiri perbincangan kita sore hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilustrasi tentang betapa istimewa, agung, dan indahnya Ekaristi. Ekaristi adalah dekapan Allah yang menyatukan. Jika Bapak Ibu kita sudah menikah, punya anak-anak kecil, kita pasti dapat memahami perasaan indah yang tidak terlukiskan ini. Anak kita menghampiri kita tanpa rengean, tanpa tangisan, dia memeluk dan mencium kita. Anda akan merasakan kasih yang begitu dekat yang mempersatukan kita dengan anak kita itu. Jika suatu hari Anda mengalami hal ini, entah dengan anak Anda, kepurnakan, atau cucu Anda, bayangkanlah bahwa Tuhan sengaja memberi pengalaman tersebut supaya kita dapat sedikit membayangkan bagaimana perasaan Tuhan jika Anda datang kepadanya seperti anak kecil itu. hatinya melimpah dengan kasih dan sukacita karena memang dia selalu menantikan kesempatan itu yaitu membawa kita ke dalam dekapannya untuk bersatu dengan dia. Oleh kuasa roh kudus, dekapan itu mempersatukan kita dengan Allah sendiri seperti yang terjadi dalam Ekaristi saat ia sang ilahi merendahkan diri untuk merangkul dan mengangkat kita manusia yang dari debu ini menjadi agar beroleh hidup ilahi. Kita semua adalah manusia yang berdosa tidak dapat oleh usaha sendiri menjadi kudus kalau bukan Allah sendiri yang menguduskan kita. Jadi ketika kesempatan untuk hadir dan mengikuti perasaan perayaan Ekaristi itu sudah datang waktu kita bisa berdekatan dengan Tuhan mestinya kesempatan itu tidak akan kita sia-siakan supaya kita sungguh bisa merasakan dekapan Allah yang menyatukan. Terima kasih sekali Romo Zubali untuk kesempatan istimewa sore malam hari ini dan mohon kiranya nanti Romo tetap berkenan untuk mendukung kami sekiranya di satu saat kita ada forum-forum pertemuan perbincangan seperti ini. Semoga Selomu Romo selalu sehat dan tetap bersemangat dan berlimpah sukacita dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah bergabung atas atensinya, kebersamaannya, sampai akhir acara kita. Kita akan berjumpa kembali minggu depan dengan materi yang tidak kalah menariknya. Saya, Antonio Srianto, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Berkat dalam. Jadi waktu itu aku lagi pengen menyendiri gitu terus aku putusin deh jalan-jalan ke Sedangsono. Taulah, disana tempatnya tenang banget. Eh, pas di jalan gitu aku lihat tempat yang asik banget. Habis berdoa di Sedangsono, aku langsung ngumpir ke sini, guys. Tempatnya asik banget lho. Pemandangannya indah. Makanannya enak banget. Apalagi suasananya. Hmm, aku jadi nyesel aja ke sini sendirian. Harusnya sih sama orang-orang spesial gitu. Disini juga ada galeri yang menjual benda-benda rohani gitu, guys. Komplik dan lucu-lucu banget. Tempat ini namanya G.I.K. Gubuk Ibu Kita. Kalau kalian kesenangsono, jangan lupa mampir ke sini ya, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.